jumpa lagi dengan saya tarolai dalam sesi kali ini saya akan membahas mengenai phishing yang cukup menarik jadi dalam hal ini ada satu email yang sepintas terlihat dari sisi user yang sangat kita kenal mungkin juga dari sisi user internal tetapi kalau kita lihat dari sini kelihatan usernya sudah ngawur dan kalau kita lebih expand lagi kita akan melihat bagaimana email ini bukan datangnya dari email yang legitimate dan punya suatu attachment dalam bentuk HTML nah yang berbahaya dari sisi email phishing ini jika dilihat dari sisi mobile device terutama dari sisi handphone karena layarnya kecil user yang user pengirim yang ngawur tadi ini kalau dilihat dari sisi perangkat mobile itu tidak tampil karena baru akan tampil kalau kita expand disini kita klik disini baru kita expand baru kelihatan disisi sininya dan email ini juga punya suatu tampaknya seperti link dalam hal ini memang linknya ini tidak aktif jadi cuma tulisan yang dibuat seolah-olah menjadi suatu link jadi kalau kita klik disini tidak terjadi apa-apa sebetulnya tetapi bisa jadi dalam bentuk phishing lain bisa jadi ini juga menjadi suatu link yang sangat aktif nah yang ingin yang ingin saya bahas itu adalah dari sisi attachmentnya jadi kalau kita melihat dari sisi attachmentnya sebetulnya isinya kalau kita buka dalam arti bukan di execute ya tetapi kita buka dengan text file code nya seperti ini jadi ada sesuatu yang di encode menggunakan backscd4 jadi kita tidak tahu sebetulnya linknya itu seperti apa jadi secara kasat mata ini sebetulnya di encode dan sebetulnya kita bisa menggunakan suatu decoder yang online kita bisa melihat code nya ini kita pastikan ke sini dan sesudah kita encode kita bisa melihat bahwa link sebetulnya adalah ke satu lokasi dan kalau lokasi ini kita execute sebetulnya akan menuju ke satu share point yang lain kita akan melihat seperti apa oh ternyata sudah dihapus ya jadi kalau kita lihat sebetulnya ini akan menuju ke suatu share point yang lain oke kelihatannya ini juga sudah dimatikan jadi secara coding itu hati-hati karena ini aslinya seperti ini tetapi karena di encode kita akan melihat seperti ini jadi terutama kalau kita lihat dari sisi handphone akan terlihat sebagai suatu dokumen tidak terlihat sebagai suatu attachment yang berupa HTML jadi seolah-olah akan menjadi orang yang teliti yang bisa melihat ini sebagai suatu HTML jadi demikian dari penjelasan saya semoga bisa berguna dan saya berharap untuk berhati-hati tidak membuka email phishing yang berbahaya seperti ini demikian semoga bisa berguna terima kasih selamat menikmati